selamat sore kawan-kawan semuanya pecinta merpati pos indonesia salam ke FC resik pijen kelas oke kawan-kawan ini cuaca mendung atau cuaca sering berubah-ubah mulai panas, dingin pasti nafsu makan merpati kita akan jelek ya nah solusinya ini merpati yang betina ini juara 2 SP JEN OLR nasional ini beberapa hari gak mau makan nah kebetulan aku jarang ke kandang hari ini ngecek solusinya biasanya kan dia makannya cuma 5,94 nah hari ini kita ganti full beras merah jadi kalau di kandang kita itu jika ada merpati yang tidak mau makan sama sekali itu solusinya cuma ini beras merah jadi full aja beras merah gak usah dikasih apa-apa jadi kita makannya sering ditanya mas kalau misalkan merpati susah makan atau merpatinya itu gak nafsu makan gimana kalau kita full beras merah tidak ada obat apa-apa nah jadi beras merah pun juga di gak usah di apa ya gak usah dicampur apa-apa cuma beras merah beli yaudah dikasih makan langsung nah usahakan kalau beras merahnya lembab bisa ya membedain beras merah bijian yang lembab sama kering bener itu kan bisa kan kalau masih ragu karena stok mungkin stok lama ya saran saya mending di ini aja di apa di magic.com kalau memang susah matahari jadi posisi kering ya langsung dimasukin magic.com aja nah nanti kalau sudah bener-bener kering baru dikasih makan nanti takutnya gini berasnya atau bijiannya jamuran itu malah membahayakan si merpati sendiri tuh ini juga ini tadi yang jantan kalau yang tadi yang beras merah yang jantan ini murung sekarang dikasih full beras merah tanpa ada campuran nah ini solusi buat teman-teman jika mempunyai atau jika di kandangnya kasusnya sakit atau bukan sakit sih lebih tepatnya kurang selera makan yang bahaya gini ah tak biarin ya wes bene ya gitu ya orang jawa orang jawa bilangnya wes bene sakaruk-karukmu itu yang paling bahaya itu nanti sampai posisi dadanya sampai apa namanya nyilet itu yang sangat bahaya nanti kalau sampai nyilet sering sih disini juga kejadian nyilet itu pernah karena aku jarang cek di kandang anak kandang diem aja kalau ada kasus atau gak perhatikan sampai nyilet solusinya ya itu yang video yang sebelumnya jadi cuman disontek atau dikasih lolohan 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 telor dimasukkan ke sepet suntek itu nanti dimasukkan lewat mulut itu bisa nah ini langsung dia minum padahal dia posisinya ngeloloh dia tapi gak naksumakan jadi aku dateng tadi bulunya itu sampai apa ya istilahnya kalau orang jawa bilangnya kukruk gak seperti ini ini matanya sudah mulai melotot lagi dia lincah tadinya kukruk lah tadi seperti ini kurangnya kukruk nah alhamdulillah sekarang bisa oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam KFI RIVING BICINELAS pow oke guys kita kasih ekstra ya ini merupakan yang ekstra lomba semua sih kalau gak ekstra lomba ya berarti anak juara juara-juara karena kita tenangnya fokusnya disitu ini nanti kini semuanya lagi produksi semuanya semua produk jadi induknya semuanya produk oke ekstra nya oke ya kalau pengen tanya silahkan ke kolom komentar jangan lupa subscribe ya biar lebih semangat lagi oke lama gak upload hari ini upload karena ada kasus khusus oke sekian dari saya salam Merpati POS Indonesia maju terus Merpati POS Indonesia terima kasih telah terima kasih telah